Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Balik lagi di opini obrolan pagi ini Pemirsa masih dengan tema yang sama nih yaitu apa sih enaknya jadi pengusaha Nah bang sekarang kita sudah masuk ke segmen 4 ya Udah gak kerasa tau kerasa nih bang? Gak kerasa sih mbak Gak kerasa ya? Udah hampir 1 jam kita mau ngobrol-ngobrol Usaha ini asik mbak Asik ya benar sekali Dan kita juga dapet termotivasi jadinya dengan cerita bang ya Apalagi kalau sudah tau berapa profit yang kita hasilkan kalau jadi pengusaha Jadi pengusaha Nah tapi sebelum kita bahas itu bang Mau tau dulu nih bang kan gak mungkin nih Kalau kita menjalankan sesuatu itu mulus-mulus aja Pasti ada lubang-lubangnya seperti itu ya bang ya Trouble-troublenya pasti ada ditemuin Itu biasanya kendala-kendala macam seperti apa aja yang ditemuin bang? Oke Kalau saya pribadi Karena di jasa sewa kendaraan ini Ya kita sering Mempunyai kendala Pada saat ya kadang mobil macet Mobil macet Lagi perjalanan keluar kota Mobil macet Dan mau tak mau Kita jemput Oh dijemput jadi langsung ya? Kalau memang tidak memungkinkan atau kita tukar unit Karena kita mengutamakan untuk pelayanan yang prima terhadap konsumen Itu yang penting ya? Iya Biar konsumen terus balik gitu ya? Betul Apalagi kalau kerusakannya yang cukup agak berat itu Pasti kita jemput Tapi Menghindari hal tersebut Makanya kita harus lebih Ya selektif Ketika mobil pulang Kita cek air radiatornya Oli Kemudian tekanan angin ban Dan lain-lain Ini semua kita jaga Untuk Biar konsumen kita merasa bahwasannya Mereka ini sudah bayar loh Mereka harus nyaman Dengan fasilitas yang kita siapkan Begitu ya Jadi Kalau misalnya ada trouble Langsung segera diatasi gitu ya Luar biasa ya Memang harus Kesit ya Kalau bukan satu usaha itu ya Ya itu yang pertama Kemudian di tantangan yang kedua Sering Penyalahgunaan Kendaraan Gimana itu maksudnya bang? Ya Yang seharusnya kita kasih untuk Mereka mungkin beraktifitas Menjalani bisnis-bisnis mereka Ini mereka salah gunakan mbak Mereka gadai Ada yang seperti itu? Banyak Dan saya sering menemukan Hal-hal tersebut Bahkan bukan hanya Orang-orang biasa Ada Anggota-anggota Polri bahkan ASN Yang kita temui di lapangan Alasannya Karena Sayu terdesak katanya mbak Kalau bahasa bungkulu itu Terdesak Terdesak orang Terdesak Terdesak tapi Makai barang kita Coba kalau dia terdesak Gak day lah rumah dia Kira-kira kan seperti itu mbak Gak bisa bang rumah dinas Aduh saya Aduh Ini Terakhir sekitar Tiga bulan yang lalulah Saya mengalami hal yang tersebut Maka dari itu Kita Kita juga punya asosiasi mbak Asosiasi pengusaha rental mobil Bungkulu namanya Ini sering kita diskusikan Sama teman-teman Kebetulan saya sekretaris Di sana Sering kita diskusikan Bagaimana kita Bersinergi Dengan pihak Polri Kemudian dengan TNI Agar ini Bisa kita minimalisir Penyakit-penyakit Masyarakat Yang sering Menggadaikan Hak orang lain Iya ngeri ya Jadinya Itu kalau mereka berani Untuk gadaikan Biasanya nyewanya Berapa lama Ya biasanya Kalau yang gak ada ini Dia Jenis sewanya Bulanan Kadang Atau mingguan Kalau Satu dua hari itu Kecil kemungkinan Bulanan Apa yang dilakukan Ketika Biar Mensiasati Agar tidak Terjadi Hal semacam itu lagi Ya Kalau yang kita lakukan Makanya kita harus Selektif Kita harus Tahu betul Kegunaan Ketika dia Menyewa kendaraan kita Kemudian Keluarganya kita tahu Kemudian Dia dapat nomor kita Dari mana Apakah dari teman Atau dari sosial media Nah ini yang perlu kita Pahami Ketika Kita tidak selektif Sering Kecolongan Itu tadi Yang menjadi Hambatan kita Ya ngeri juga ya Karena biaya perawatannya itu Gak murah ya Betul Bisa jadi Berkali lipat Nanti dari Uang sewa ya Ya Itu pernah bang Yang sampai Apa mobilnya Tidak kembali Dengan kondisi Seperti sebelum Disewa Ya sering Kalau terjadi Insiden Itu Kita sudah ingatkan Terkadang Sama konsumen Ini mobil Saya kasih Sama kamu Kondisinya Sebelum Saya sewa Sama pulangnya Harus sama Kalau nanti Tidak sama Kamu harus Saya klaim Makanya Sekarang Kita Motornya Harus dititip Itu salah satu Jadi ada jaminan Ada jaminan Dia gak bisa Lepas saja Ada kejadian Teman kita Waktu itu Di Liku 9 Mobilnya Masuk jurang Jadi gimana Nah ini Manusia-manusia Yang tidak bertanggung jawab Yang seperti ini Yang agak kita sayangkan Dia memang Betul Ada motornya Tapi kan gak Senilai harganya Karena mobil tersebut Enggak Enggak bisa lagi Dipakai Ya cuman Dipretelin doang Jadinya mbak Kalau ada ban Mungkin jual ban Mesinnya udah pecah Namanya Jatuh ke jurang Harus beli unit baru Jadinya Iya Enak kalau yang nyewanya Tanggung jawab Nah ini kadang Luar biasa Ini kalau yang gak tanggung jawab Itu gimana bang Kalau yang gak tanggung jawab Itu mbak Susah kadang mbak Kita sudah kasih Pengertian hukum Yang Ya terakhir Jalur hukum lah Akhirnya proses hukum Iya yang kita tempuh Mau tak mau Karena sebelum Disewa juga Udah ada Surat perjanjian Iya ada surat perjanjian Jelas Kontrak kita jelas Bermaterai Nah kalau sekarang kan Juga banyak tuh Kasus-kasus Mobil-mobil sewa itu Dibawa kabur Iya Di maling Terakhir di muku-muku mbak Kejadian tersebut Di muku-muku Di bengkulu Sudah ada berarti ya Sudah ada Dia nyewanya di bengkulu Dibawanya ke muku-muku Hampir 30 unit lebih Wow Jadi udah banyak Dan itu dilakukan oleh seorang mahasiswa Luar biasa sekali Ketika kecerdasan digunakan Tidak Pada tempatnya Pada tempatnya Luar biasa Jadi itu gimana bang Hilang begitu aja Enggak Kebetulan dia agak daik Kita juga selaku Yang punya rental Pasti kita Pakai pengaman mbak Bahasanya Kita punya Tau radar kita Bawasannya mobil Ada disini Disini Kemudian kita temui Dengan yang Rimagadai Kita bicara baik-baik Bawasannya ini Mobil kita Kita tunjukkan surat kita Ini kontrak kita Kalau yang mengerti Dia langsung Kembalikan ke kita mbak Tapi kalau yang agak ngeyel Nah ini yang susah Ya karena mereka Udah merasa Ini udah digadaikan Bukan tang jawab mereka Apapun itu urusannya Saya gak tau Sama yang punya mobil Yang gadai Bilangnya Loh kok mobil saya Kita bilang kan Apalagi ketemu Sama preman-preman kampung Yang gak berpendidikan Kadang Nah ini Sampai kita mbak Susah untuk Memberi pemahamannya Betul Itu pernah bang Menghadapi preman Semacam itu bang Pernah Cuman Kita minta damping Ke pemerintahan setempat Kayak ada mungkin Kak Des Ada Pak RT RW Karena mereka juga malu Ada sanksi sosial disana Ketika mereka tidak mengembalikan Karena sudah jelas Hal orang lain Kemudian kita ingin memiliki Itu kan Hal-hal yang salah Hal-hal yang salah Benar ya Nah kalau sekarang nih bang Kan udah banyak juga tuh Kalau bisnis rental ini Di Bengkulu Udah banyak atau gimana bang Iya lumayan banyak mbak Udah lumayan banyak ya Saya tahu lumayan banyak itu Kena ketika kita sudah tergabung Ada asosiasi Di asosiasi tadi Banyak Kemudian inilah yang menjadi Jejaring kita juga mbak Walaupun banyak Oh gitu Bukan berarti harus Berkompetisi Oke Berdainya secara sehat ya Ini kesempatan untuk berkolaborasi Bagi pengusaha-pengusaha daerah Makanya saya bilang tadi Hibmi itu tidak salah Punya tagline untuk menjadikan Tuan di negeri sendiri Benar Pengusaha-pengusaha daerah ini Harus punya Kekuatan yang lebih Ketika dimasuki pengusaha-pengusaha Yang nasional Mereka yang punya Budget yang besar Nah ini kan agak menjadi tantangan Tapi kalau kita sudah bergabung Ini kan gak susah Misalnya saya butuh unit Kelasnya yang premium Saya gak punya Teman-teman bisa minta Saya tahu saya bisa minta Ke teman-teman Atau sebaliknya Mereka yang premium Jarang punya unit yang ekonomis Nah itu minta ke kita Terkadang seperti itu Jadi Itu saya bilang tadi Bekerjasama ya Bekerjasama bersinergi Berkolaborasi Jadi Bukan malah Iri-irian Bukan Malah jadi bersahabat Bisa berjalan dengan baik Seperti dia bang Betul Luar biasa sekali sih Dan kalau Sekarang kan juga Udah banyak tuh Ojol gitu bang Kan udah banyak Kalau Untuk kemana-kemana gitu Biasanya orang pakai itu kan Lebih dipermudah Iya lebih permudah kan Kalau di sekitaran Kota mungkin ya Nah Itu apakah menjadi Mempengaruhi peluang Mendapatkan konsumen Atau enggak pak? Oh sama sekali tidak mbak Karena Kalau Ojol Itu jarang Dia kasih lepas kunci Oh iya Rata-rata mereka Nyetir sendiri Mereka Bawa sendiri Tamunya Mereka bawa sendiri Penumpangnya Kalau kita Bisa lepas kunci mbak Kalau di sewa kendaraan Kalau mau include driver Juga bisa Oh gitu Iya Jadi Enggak Enggak mengganggu lah Bahkan kita sinergi juga Kadang-kadang Sama Ojol Ketika kita Kekurangan unit Kayak kemarin Waktu presiden datang Itu banyak teman-teman Yang kita Ajak kerjasama Kita rekrut kan Banyak tuh kebutuhannya ya Iya Kami kekurangi unit Kita bilang kan Mereka bisa bantu Apalagi Cuma satu hari Atau dua hari kan Mereka bisa bantu drop Karena Lumayan agak kekurangan juga Kalau tamu-tamu dari luar itu Datang ke Bungkulu Nah sekarang kita jendela dulu ya bang ya Nanti kita lanjutkan lagi Untuk pemirsa Diar kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Opini Obrolan Pagi ini